Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel youtube istana wedding Pusatnya informasi pernikahan Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya kak Masya Allah, terima kasih yang udah selalu hadir Dan Kali ini kita mau langsung Jawab pertanyaan Pertanyaannya disini ya kak Pertanyaan disini Kak, kalau misalkan Mau Lamaran, tukar sincin Atau tunangan Itu semuanya apakah Dari pihak laki-laki Atau ada yang Dari pihak perempuan juga Oke, siapa nih yang penasaran Yuk langsung simak jawabannya ya Jadi ada dua option Yang pertama Memang seharusnya semuanya itu Dari pihak laki-laki Kayak cincinnya, kemudian Barang-barangnya, seserahannya Hantarannya Itu semua dari pihak laki-laki Kemudian nanti pas datang ke Tempat perempuan Itu nanti Untuk snack Kemudian untuk Apa, menerima tamu Yang sewajarnya lah Minum dan snack Itu kan Tetap Itu pasti pihak perempuan kan Yang menyediakan Karena yang ditatangi tamu Dari pihak laki-laki Itu option pertama Berarti semuanya dari pihak laki-laki Oke Nah, kemudian yang kedua Ada yang Sebelumnya Ada yang pernah Sempat tanya juga Kak, kalau misal nih Gitu kan Ini Apa namanya Kak, seserahan Hantaran Itu kita Patungan Gitu kan Patungan Kak Jadi Dari hasil kerja kerasnya Pihak laki-laki sama Yuk kita Istilahnya gini lah Kita mau nikah Yuk kita nabung bareng-bareng Nah Itu Uang tabungan bersama Gitu kan Selama PDKTE Selama dekat Gitu ya Itu Dipakai bersama Untuk Acara Keperluan Atau keperluan Pernikahan Termasuk Lamaran atau tunangan Bisa nih ya Atau Mau seperti itu juga Bisa jadi kesepakatan Sejak awal Gitu kan Kecuali kalau Emang ini ya Ta'aruf Baru kenal Kan ya Baru kenal Itu berarti Semuanya memang Dari pihak Laki-laki Tapi kalau Memang mau Ah ini Udah temen Temen lama nih Kemudian Temen kantor Atau temen Udah lama Udah deket lama Gitu kan Nah Itu bisa tuh Kalau misalkan Mau ada sistem Barengan nih Gitu Ini Tabungan bersama Untuk pernikahan Jadi Dana untuk cincin Untuk acara lamaran Untuk tunangan Untuk apa lagi Pernikahan Itu adalah Tabungan Pernikahan bersama Itu bisa juga Seperti itu Kak Gitu Kalaupun ta'aruf Misalkan nanti ada kesepakatan Ini nanti Apa namanya Untuk acara ini Dan ini Pernikahan ini Nanti kita misalkan Harus patungan Seperti apa Ya itu bisa sih Kalau mau Dimusyawarakan Tapi Kalau Sepengetahuan saya Kebanyakan Si ya Itu dari pihak Laki-laki Gitu Kecuali itu tadi ya Kalau misalkan Emang ada kesepakatan Karena udah deket lama Gitu kan Udah punya tabungan Bersama Silahkan Gak apa-apa Gitu ya Jadi gak ada yang Patokan pastinya Harus wajib Gitu Gak ada Gitu Oke Gitu Sudah terjawab Semoga sudah terjawab Semoga Bisa membantu Kalau misalkan Belum terjawab Bisa Ditanyakan lagi Yang kurang jelas apa Langsung aja Di kolom komentar Atau ada pertanyaan lain Buat teman-teman yang lain Yang baru nonton Video ini Boleh Gak harus Sesuai tema ini Mau ada pertanyaan yang lain Boleh langsung aja Tulis di kolom komentar Insya Allah Nanti kita jawab Gitu ya Oke Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan share Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.